halo 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 kedengeran aman kedengeran aman Kak Oke ini dirumah ya atau ini di Perpus Lakoat Oh iya di rumah jaringan setengah mati Oh ya emang jauh Kak dari Perpus ke rumah tidak terlalu jauh 500 meter 500 meter all lakuat tuh di atas berarti makanya jari-jari bagus ya oke boleh dong lihat perpustakaannya sambil keliling-keliling ini ada perpustakaan di sini ada buku-buku kalau kebun-kebun di belakang perpustakaan berarti di di belakang perpustakaan di depan juga ada kebun Oke Oh iya di belakang juga ada terus ah di bawahnya ada food lab tapi ada terpele Oke siap kita mulai ya Cak hai 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 oke eh baik eh terima kasih Mama van sudah hadir pada sore hari ini bersama kami di di siaran radio amatir bagian dari program menuju neural agenda Oke emm hari ini kita akan ngobrol-ngobrol banyak bersama Mama van karena emm tema hari ini judulnya adalah uncoordinated harvest gitu disitu kita mau ngobrol-ngobrol soal apa ya emm bagaimana alam gitu atau ritme alam itu sebetulnya memberikan banyak sekali atau memberikan ruang untuk banyak tumbuhan dari berbagai macam jenis untuk bisa tumbuh secara bersama-sama ya sebetulnya dengan jadwal yang berbeda itu sebetulnya kalau kita pakai logika itu gitu kita sebenarnya akan kekurangan bahan pangan ya gitu karena dia akan terus tumbuh bergantian dan pilihannya kita jadi banyak tapi kan emm tentu saja industri pangan industri atau konsep tentang food security bukan food sovereignty ya food security itu kemudian memaksa apa ya negara atau industri untuk menjadi akan pangan dengan konsep utamanya negara-negara yang tidak mampu untuk memproduksi bangannya sendiri gitu hari ini kita akan banyak berbicara soal itu karena lakwat ku jawas tentu saja menjadi apa ya menjadi pusat wacana ya kalau kita bicara soal keragaman pangan lalu kemudian praktik-praktik mereka yang bisa dengan mudah kita lihat di instagram ataupun kenapa nge-lag di akunya oh oke gak apa-apa kita bisa lanjut kan oke ya kan kalau kita bisa lihat di instagram lakwat atau tiktoknya gitu bagi mereka kan juga kan bagaimana kita sebetulnya bisa banget hidup dengan apa yang ada di kebun dengan apa yang disediakan oleh lahan selama kita mau merawat dan menjaganya gitu sebenarnya kita bisa sekali hidup dengan itu gitu tanpa perlu misalnya bergantung dengan pangan-pangan yang memang jenis pangan yang memang dikomersilkan gitu misalnya kayak karbohidrat aja gitu karbohidrat tuh kayaknya kita cuma mengenal buat yang di kota ya cuma mengenal ada dua jenis deh kayaknya kalau gak nasi atau tepung ya tepung gitu sementara kalau kita lihat dari apa yang lakwat ku jawas perlihatkan gitu ya ya pilihannya banyak sekali gitu dan kita gak perlu banget bergantung sama apa yang berada di pasar gitu jadi pilihan makanan begitu beragamnya dan dia ada di tempat kita hidup juga gitu merasa ini bisa jadi obrolan yang menarik kalau kita bisa melihat praktik lakwat ku jawas atau apa yang kalian lakukan di sana di Molo itu sebagai salah satu pilihan atau cara kita membayangkan masa depan bersama gitu kalau kita mau hidup berkelanjutan atau apalagi di tengah krisis sekarang ya ada misalnya gimana kita kemarin merasakan bagaimana perputaran atau ya arus global gitu arus global itu sangat menentukan ternyata menentukan apa yang kita makan lalu kemudian juga krisis yang di alami dunia gitu perang, Rusia dan segala macam gitu itu membuat kita sangat rentan gitu karena pola makan kita tergantung sama rantai pangan yang global ini gitu sementara kalau misalnya kita melihat lakwat dia sangat lokal sangat bisa hidup dengan apa yang tersedia ada di sana gitu dan kemudian praktik-praktiknya juga kayak berusaha untuk menjaga keberagaman pangan itu gitu kan kalau nggak salah kalian juga mengumpulkan ini ya bibit-bibit yang memang sudah lama dilupakan gitu karena ada industri pangan gitu dan kemudian mengumpulkannya kembali dan kemudian membuat satu food lab atau satu bank benih gitu ya kalau Mama Fun nanti bisa diceritain deh sama Mama Fun ya kira-kira ada pengantar dari aku itu aja silahkan siap lama sore teman-teman saya Marlinda Nau sering disapa Mama Fun Fun itu adalah anak pertama anak sulung saya tradisi disini kalau sudah menikah dan punya anak maka nama itu diganti dengan sapa nama anak jadi bisa dipanggil saja Mama Fun Bicara soal pangan kami di Lekwat baru berjalan 2 tahun lebih bergiat di pangan lokal karena 2 tahun lebih ini sebelumnya kami merasa bahwa sebenarnya pangan lokal ini sangat penting sekali untuk kehidupan kami dan kami di Molo sebenarnya tanah itu sebagai adalah ibu kalau untuk kami orang di Molo orang menganggap tanah itu sebagai ibu ibu yang merawat ibu yang menjaga dan ibu yang menggendong dan membesarkan kami jadi kami sangat menghargai sangat menghormati tanah itu karena seperti yang tadi Kak Bunga katakan bahwa kami di dalam satu kebun itu sudah terdapat banyak sekali ragam pangan yang ada di dalam kebun kami di sini sistem tanamnya tumpang sari sistem tanamnya tumpang sari dan biasa di sini kalau untuk makanan seperti jagung biasanya setahun panen satu kali panen satu kali tapi dalam kebun itu sudah berbanyak ragam pangan yang ada di dalam yang kita bisa memanen kapan saja untuk bisa diolah dan dimakan dan bicara soal pangan kenapa kami dilakukan harus melihat hal ini karena makin ke sini pangan semakin semakin hilang bukan hilang semakin putus mengetahuan tentang pengolahan pangan di Molo sini maka kami melihat itu sebagai sesuatu yang harusnya kita kembangkan lagi harusnya kita tumbuhkan lagi untuk menjadi salah satu identitas identitas kita karena memang kami di sini pangan memang masih banyak sekali namun karena hilangnya pengetahuan itu maka pangan orang sudah tidak menganggap pangan itu sebagai makanan mereka lebih memilih untuk ke warung ke toko untuk mengambil makanan tidak mau melihat di dalam kebun karena kami di sini memang rata-rata petani dan kami sebenarnya makanan kami itu ada di dalam kebun banyak sekali makanan yang ada di dalam kebun kalau untuk nilai gisinya memang sangat tinggi karena berbicara soal nilai gisi seperti tempe kami di kebun saja kacang berbagai ada berbagai macam kacang yang bisa kami makan bahkan kami di Lekwat sekarang ini bisa mengolah kacang lokal itu menjadi tempe dan itu sebenarnya sesuatu hal yang sangat bagus sekali dan kami tidak tergantung dengan tempe karena kami berpikir bahwa di Molo tidak ada kedele kedele itu entah datanya dari mana kami tidak tahu dan apa salahnya kami memakai bahan pangan lokal yang ada di sini kacang-kacang yang ada di sini untuk jadikan tempe sebagai asupan gisi untuk kami seperti itu Kak iya 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 kedele itu kan impor ya impor dari Amerika ya kalau tidak salah Amerika paling besar tapi kalau aku sih ini sih kayak tertarik tadi kan pengalaman maupun bilang orang kalau cari makanan itu ke warung ya itu maksudnya beli makanan jadi atau beli sebenarnya di sini untuk warung memang masih masih sangat minim sekali tapi mereka lebih memilih untuk beli beras di toko di warung seperti itu Kak mereka tidak mau memakan pangan lokal yang ada seperti kalau di sini umbi-umbian juga banyak sekali beragam Kak dan itu karbohidratnya sudah ada di situ kita tidak perlu makan nasi lagi untuk karbohidrat betul-betul 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 iya itu itu ada hubungannya sama politik pangan juga sih jaman lokal baru dan segala macem pasti agak susah ya gitu untuk istilahnya dismantling gitu kalau pikir bahwa makan karbohidrat itu bisa tanpa nasi gitu iya iya itu menarik sekali sih kalau di Lakwat ke Jawa sendiri gitu ya itu kan aku melihat kayak kalian tuh sering sekali kayak ada di dapur gitu yang terbuka terus uji coba ini itu uji coba ini itu ya kan itu tuh kalian memang punya apa ya istilahnya resep punya resep lokal yang memang di uji coba ulang atau justru kayak atau kayak aku sering melihat ya bikin pizza dan segala macem gitu oke itu kan kalian kayak pakai menunya menu mungkin menu dari luar tapi kemudian di uji coba pakai bahan lokal gitu kan iya itu gimana kak sudah menjadi apa ya cara 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 makan cara mengolah baru atau gimana sekarang kalau sebenarnya untuk cara pengolahan itu untuk sementara kami memang bereksperimen karena kami melihat bahwa kenapa pangan lokal ini banyak orang yang tidak mau untuk mengolah lagi tidak mau untuk makan lagi karena memang cara memasaknya sederhana saja sederhana saja seperti merebus membakar seperti itu jadi makin kesini kami berpikir bahwa sebenarnya kita banyak sekali bahan-bahan yang ada di dalam kebun yang kita bisa fungsikan untuk bereksperimen dan kita tidak seperti membuat kue kita tidak membutuhkan terigu tidak membutuhkan tepung dari toko kita bisa bikin sendiri dari bahan pangan lokal dan menurut kami memang itu sangat punya nilai gisi yang tinggi jadi kami tidak menggunakan bahan yang ada di toko karena kami melihat seperti membuat kue atau bereksperimen dengan bahan pangan lokal yang ada untuk membuat suatu masakan yang enak yang terlihat sangat istimewa seperti itu itu juga di sisi lain kami juga berpikir bahwa kami harus memotivasi banyak orang dengan cara itu karena mereka masih kekurangan kekurangan pengetahuan untuk bisa melihat itu karena mereka sudah terbiasa dengan instan dengan yang ada yang ada di toko jadi kami berpikir bahwa kita mencoba untuk berinovasi mencoba untuk bereksperimen dengan bahan pangan lokal dan sejauh ini memang itu sangat 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 membantu sekali teman-teman yang ada di sini mama yang ada di sini karena kami juga bereksperimen dengan bahan pangan lokal yang ada terus dengan alat-alat yang ada karena selama ini sebenarnya mama-mama itu sangat banyak sekali yang mau buat sesuatu menggunakan pangan lokal menggunakan bahan-bahan yang ada di kebun tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya karena yang mereka lihat orang mengolah itu dengan alat-alat modern dengan mesin-mesin jadi mereka juga kebingungan akhirnya kami berpikir bahwa kita mencoba dengan manual mencoba dengan apa yang kita tahu sehingga bisa membantu teman-teman bahkan mama-mama yang ada untuk lebih gampang mengolah itu di rumah untuk keluarga seperti itu Kak misalnya misalnya apa tuh Kak yang halo ya misalnya apa tuh Kak yang kalau di misalnya dikeluarkan di Youtube itu alatnya jadi tapi sama mama-mama di sana dicoba pakai alatnya sederhana gitu misalnya bikin apa seperti mungkin kami mencoba membuat tepung seperti tepung mokaf tepung kasafa dengan bahan singkong jadi kami tidak menggunakan alat untuk membuat itu kami cuman mengambil singkong dari kebun terus mulai mengolah sendiri dengan tangan kami dan untuk menjadi tepung saja kami harus menumbuk jadi mama-mama tidak tidak susah mereka juga bisa bisa mengikuti apa yang kami buat karena memang alatnya ada sebenarnya sebenarnya kayak kayak terakhir yang terakhir itu teman-teman di sana tuh bikin coklat tuh dengan alatnya sedangkan kita mikirnya coklat tuh kayak high-tech ya seperti itu bahkan kalau untuk membuat coklat saja kami cuman membutuhkan membutuhkan cetakannya saja tanpa harus kami cuman membutuhkan cetakannya saja tapi bisa menggunakan barang yang ada di dapur ada panci atau ada loyang kecil itu bahkan bisa digunakan untuk membuat cetakan coklat kalau di di sana kan di tempat lakuat itu itu ada desa itu ada berapa kepala keluarga kak ada berapa penduduknya kalau di desa teftop saja di kalau lakuat ku jawas ada di di molo utara di desa teftop untuk desa teftop kalau saja ada hampir empat ratusan kepala keluarga kak lumayan banyak iya lumayan banyak kalau kalau 2 aja seribu seribu lebih kebanyakan masih umumnya masih 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 tergantung iya 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 itu sudah kak yang menjadi persoalan adalah bahwa pangan lokal yang ada ya benih lokal sendiri saja sudah tidak ada sudah tidak ada karena banyak sekali benih yang didatangkan dari luar pulau dari luar molo bahkan dari luar pulau timur bahkan itu yang menjadi satu kendala bagi kami karena kalau bicara soal benih yang dari luar memang agak susah untuk kami beradaptasi dengan tanah yang ada di sini karena memang kami sudah terbiasa dengan benih lokal yang ada sehingga ketika ada benih dari luar kami agak susah untuk bagaimana caranya untuk merawat bagaimana caranya untuk karena di sini rata-rata memang di kebun itu kami perlu menggunakan bahan kimia apapun jadi agak susah untuk beradaptasi bahan benih yang dari luar dan di lakot kejawa sendiri sudah dua tahun ini kami berusaha untuk mengarsipkan mengembalikan benih lokal yang ada untuk bisa ditanam diperbanyak di sini untuk dibagikan lagi ke warga selain jagung apalagi yang banyak ditanam di sana di sini selain jagung kacang-kacangan umbi-umbian ada pisang ada kelapa bahkan mau dibilang kami di sini sangat kaya sekali akan bahan makanan kak nah kami dilakukan juga berusaha untuk mengidentifikasi bahan makanan yang ada di hutan karena memang kalau orang tua kami dulu mereka lebih banyak mengambil bahan makanan yang ada di hutan jadi kami untuk sementara ini berusaha untuk mengidentifikasi umbi-umbian yang ada di hutan yang bisa dikonsumsi kacang-kacang sayur-sayur yang ada di hutan yang bisa dikonsumsi untuk bisa bereksperimen dengan bahan-bahan yang ada sehingga bisa memotivasi banyak orang kak untuk bisa kembali ke situ Lakota kalau nggak salah punya punya pasar gitu ya punya program pasar ya nggak sih kak kalau pasar kami untuk sementara kak kami lebih banyak bereksperimen untuk menginspirasi masyarakat untuk pasar memang kami belum berpikir ke pasarnya kak karena kami berpikir bahwa sebenarnya banyak sekali yang mau banyak sekali yang masih ada benih lokal itu tapi karena cara memasaknya bahkan anak-anak sudah terbiasa dengan bahan makanan yang instan jadi kami berusaha untuk bereksperimen dengan bahan lokal itu untuk dibagikan kepada warga yang ada di sekitar bahkan dimanapun mereka yang melihat kalau bisa ya mereka juga ikut bagaimana caranya kita membuat makanan pakai bahan-bahan lokal yang ada sehingga kita tidak tergantung ke bahan-bahan yang instan itu tidak 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 pakai headset tidak tapi di sana itu kayak petani beras juga banyak atau gimana khususnya di Moloka kami di daerah Pegunungan jadi petani berasnya tidak ada Kak kami sebenarnya disini petani berasnya tidak ada tapi notabene makan beras makan beras dan kami sudah ya mungkin bisa ceritain project ini apa foodlap foodlap di tanah seluas berapa proses mengumpulkan benihnya bagaimana kalau untuk proses foodlap untuk sementara baru sekitar 80% belum selesai jadi sebenarnya kami disini untuk semua kegiatan itu swadaya kami baru kerjasama juga dengan beberapa teman komunitas yang ada di lintas timur itu di di Labuan Bajo dan juga di Larantuka yang mana kami sama-sama bekerja di di sebenarnya di bidang yang sama bagaimana menginspirasi bagaimana mereka juga lebih bekerja di seperti pengarsipan pendokumentasian juga dengan masyarakat ada jadi kami untuk sementara berkolaborasi dengan yang ada di Labuan Bajo juga di Larantuka dan kami lebih banyak sebenarnya kami lebih ini juga ke isu pangan sebenarnya jadi kalau untuk foodlab memang untuk sementara baru 80% jadi kemarin itu kebetulan kami dapat ada donasi dari teman-teman yang ada sekitar kisaran 30-an juta dan untuk sementara kami baru mau finishing sebenarnya belum-belum sampai belum selesai semoga iya bentuk membangun sementara masih mengerjakan bangunan belum 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 beraktifitas di dalam foodlab itu sendiri tapi sebenarnya foodlab itu untuk menyimpan benih-benih lokal terus berencimen juga sebenarnya kalau foodlab itu berarti terintegrasi sama kebun kan iya bentuk foodlab itu juga sebenarnya bentuknya rumah bulat di mana rumah bulat itu adalah rumah adat orang timur rumah penyimpanan benih jadi kami terinspirasi juga dari rumah rumah bulat rumah windbag itu makanya pakai handphone ya iya kak iya kak ini dipegang kak karena suaranya kakak kecil sekali jadi saya pegang oh pantes kalau begini suaranya atau bila speaker gitu kali ya di handphonenya sudah-sudah speaker kak iya kalau bisa jangan dipegang sudah di taruh gitu ya soalnya nggak bergenek ya kalau soalnya bener-bener noise gitu kak oke siap coba saya iya coba di taruh di meja atau dimana gitu oke sudah kak enak oke nanti kamu mendekat seperti ini kak oke aku jadi penasaran sama ini sih mamafun itu kan bergabung dengan lokot ku jawos itu baru 2 tahun ya berarti ya sebelum kehidupan sebelum bergabung dengan mamafun itu gimana kak apakah pasti kakak juga termasuk dengan pemakan nasi ya sebelumnya gitu kamu mendapatkan apa gitu ketika bergabung dengan lokot kalau bicara soal sebelum tergabung di lagot ku jawos sebenarnya saya juga bukan saya sendiri sebenarnya kami disini sudah terpapar dengan modernitas itu sendiri kak jadi untuk kehidupan untuk makanan memang kami juga sudah terpapar dengan modernitas itu sendiri jadi saya bersyukur sekali ketika bergabung di lagot ku jawos karena saya kecilnya di kampung tinggal bersama nenek dengan bayi jadi ketika saya melihat di lagot ku jawos saya merasa bahwa sebenarnya saya juga ingin sekali untuk bergabung di lagot ku jawos karena sebenarnya saya punya seperti punya keinginan untuk bagaimana caranya supaya saya bisa kembali ke kehidupan seperti dulu seperti makan makanan lokal mengenal kembali budaya mengenal kembali tradisi jadi ketika waktu itu saya berpikir bahwa saya mencoba untuk bergabung saja karena memang anak saya yang pertama kedua ketiga memang mereka bergabung awal di saat lagot ku jawos hadir jadi ketika saya bergabung saya merasa bahwa saya menemukan diri saya sebenarnya di lagot ku jawos iya belajar banyak kak jadi belajar jadi tumbuh jadi tumbuh belajar ya sebenarnya ruang itu yang kami sangat rindukan kak sebenarnya kami sangat merindukan ruangan itu dan akhirnya terjawab juga di lagot ku jawos dengan membuka ruang untuk bagaimana kami bisa kembali mengenal identitas kami kembali mengenal budaya kami bahkan makanan kami sendiri akhirnya kami juga sangat antusias untuk hal-hal itu dan sebenarnya semua itu ada di memori kami namun tidak ada ruang untuk bagaimana kami bisa tumbuhkan itu lagi kembangkan lagi sebenarnya seperti itu kak iya berarti itu semua sebetulnya pernah pernah dilakukan pada waktu kakak kecil ya iya kemudian hilang remaja hilang dewasa hilang gitu kan kalau kak mamahun ini lahir tahun berapa kira-kira saya tahun 82 oh 82 oh iya bener ya berarti order baru iya 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 saya lahir tahun 1982 kak dimana ketika saya sudah mulai SD kelas 4 kelas 5 kami mulai merubah hidup kami bahwa kami harus makan nasi setiap hari baru dikatakan bahwa kami sejahtera seperti itu akhirnya terbawa sampai sekarang dan bersyukur sekali karena bisa bergabung di Lakotku Jawas dan sejauh ini bisa kembali memotivasi banyak orang untuk melihat kembali seperti pangan lokal seperti cara kehidupan kami yang sebenarnya kalau mamahun itu berapa hari sekali sih buka dapurnya untuk eksperimen sebenarnya setiap hari kak saya berusaha untuk bagaimana bisa karena memang sebelumnya anak-anak juga agak susah kak agak susah untuk untuk makanan lokal kami sendiri jadi saya setiap hari itu harus bereksperimen bagaimana harus membuat singkong menjadi enak bagaimana harus memasak yang memasak jagung seperti jagung bose bagaimana caranya bahkan kami sempat bereksperimen dengan membuat sup jagung bose sup yang dicampur dengan daging sehingga anak-anak sangat suka sekali mamahun mamahun ini enggak apa mengarsipkan resep-resepnya ke bentuk digital barangkali kita tulisan atau blog atau apa gitu mungkin kita juga bisa coba sup yang tadi mamah ceritakan dengan bahan yang kita punya sejauh ini kami memang sudah semoga semoga dalam waktu 2-3 bulan ini buku resep kami sudah bisa diterbitkan sebenarnya kami sudah membuat buku resep dengan anak-anak dengan narasi-narasi dari makanan itu sendiri oh iya iya yang sama kanuning ya dibantu sama kanuning itu bukan sih iya iya itu keliatan sekali ya perjuangan karena kan gak gampang ya mengubah lidah yang kebanyakan mecin dan segala macem tiba-tiba harus makan makanan lokal yang rasanya jauh lebih beragam kan dari A sampai Z ada gitu makanya peran ibu gitu gede banget gitu harus pasar tiap hari buat meyakinkan buat yang ganti iya buat yang ganti selera di lidah keluarganya gitu ya terutama standar enak kan sebelumnya itu standar enak iya standar enaknya harus diubah jadi harus setiap hari gitu iya terasa ya misalnya peran perempuan di proses keragaman pangan ini tuh emang gede banget gitu maksudnya posisi dapur juga jadi penting banget segala macem untuk mengubah bukan cuma gaya hidup ya itu kan juga sebenarnya mengubah cara kita hidup gitu mempersepsi hubungannya lagi sama kebun segala macem kalau di di desa tempat lakwat itu itu setiap rumah masih punya kebun kan kan sebetulnya kebun yang ditanam bermacam-macam itu atau udah gak ada sebenarnya disini setiap rumah itu ada punya kebun kak punya kebun bahkan di halaman rumah saja masih ditanam dengan tanaman itu kak cuman sayangnya karena kurang pengetahuan bagaimana mereka harus membuat itu menjadi makanan enak terus bicara tentang benih lokal juga karena putusnya pengetahuan bagaimana mereka harus mengolah mengkonsumsinya sehingga sudah 2 tahun ini sudah banyak yang memang sudah termotivasi untuk menanam kembali benih lokal yang ada yang mereka temukan dimana saja mereka akan membawa pulang dan menanam kembali karena itu akan jadi makanan yang enak hehehe tidak melihat bentuknya tidak melihat a rasanya karena kita bisa membuat dia jadi makanan enak hehehe untuk sementara kami juga dilakukan untuk kegiatan pangan lokal kami mengajak anak-anak sebenarnya kami mengajak kembali anak-anak karena kami merasa bahwa mereka lebih lebih kuat untuk kita mengajak mereka karena ketika kita mengajak mereka untuk bereksperimen dengan bahan pangan lokal maka mereka kembali dan mereka akan menceritakan ke orang tua mereka dan dengan sendirinya orang tua mereka akan mau untuk melakukan itu dan tinggal kami saling melengkapi saja kalau memang mungkin prosesnya seperti ini mungkin mereka juga bisa bertanya bagaimana prosesnya kami saling melengkapi saja dan itu memang untuk dilakukan ku jawas memang sangat sangat ini sangat bagus sekali prosesnya seperti itu ya ada berapa mama nih kak anggota yang memegang peranan seperti mama van kami ada berapa ada tiga tiga orang tiga orang yang terus memasak eksperimen punya jadwal ini gak punya jadwal khusus gak buat cari bibit ke hutan kalau untuk cari bibit ke hutan kak sekarang belum mungkin bulan depan sudah sudah harus ke hutan untuk karena sekarang belum belum musim panen sebenarnya musim panen jagung sudah tapi untuk yang di hutan belum kita belum bisa ke hutan untuk ambil itu oh berarti panennya di musim peralihan ke kemarau ya iya tidak panennya kalau untuk panen jagung tergantung curah hujannya kapan karena memang bicara soal hujan juga karena memang iklim sekarang juga berubah-ubah jadi tidak ada tidak seperti tidak untuk curah hujan hujan tanam itu tidak tepat tidak tepat kalau dulu memang tepat bulan Oktober itu sudah harus tanam tapi sekarang bahkan sampai bulan Januari baru kami bisa tanam nah ini menarik sih karena kan aku pengen mendengar ini deh maafan kan memperhatikan tuh ya apa sih ya siklus alam yang berbeda ini udah udah bisa ini gak kayak kayak menemukan satu pola atau siasat gitu ya oh di dalam di dalam siklus alam yang tidak menentu ini pola tanam yang seperti inilah yang paling tepat gitu karena kan kalau kalau pola tanam yang komersil yang dulu gitu ya itu udah pasti maksudnya gagal panen dan segala macem gitu tapi kalau konsep berkebunnya kalian itu kan itu ya tumpang sari dan segala macem gitu apakah itu cukup menjadi solusi gitu solusi di tengah perubahan iklim saat ini atau gimana Kak? bicara perubahan iklim memang untuk sementara kami memang agak-agak kewalahan dengan itu tapi kami berinisiatif untuk fermentasi bahan makanan yang ada karena ketika ketika banyak sekali karena di sini tidak ada musim karena tidak ada musim tanam seperti dua kali tanam tanamnya cuma satu kali ingat bagaimana caranya untuk kita bisa menyimpan fermentasi bahan-bahan yang ada untuk bisa disimpan lebih tahan lama untuk dimakan kapan saja oh ya 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 jadi pengolahan yang sebetulnya harus kita siasati iya siasati iya seperti itu Kak soalnya di Jawa enggak tahu ya tepat lain tapi kayak di sini tuh kita enggak enggak terlalu mengenal ya fermentasi itu paling tape tape gak sih? tape doang ya Kak iya iya kalau di sana kan bahkan sambalnya sambal asli bajau sama apa Kak namanya kalau varian sambal itu di sini banyak Kak di sini tergantung musiman juga hmm ada musim apa aja sih mamapun kalau sambal seperti kemarin itu musim rebung jadi sambalnya sambal rebung oh iya itu semua di fermentasi ya? iya di fermentasi juga rebung itu juga di fermentasi untuk sambal di fermentasi untuk disimpan buat sayur karena bisa bertahan sampai 1-2 tahun kalau disimpan wow 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 gila itu bentar canggih banget terpintar untuk menyimpan Kak karena belum tentu tahun depan melimpah lagi iya benar benar di tengah ketidakjelasan iklim Kak hmm kayak raya banget ya asli kita tuh kalau udah udah kayak krisis pangan udah dikelar gitu maksudnya udah gak tau kan mau makan apa iya benar tapi kalau disana banyak sekali pilihannya dan semuanya tersimpan gitu diawetkan itu ada ruangan khusus gak mau buat nyimpan fermentasi itu? hmm sebenarnya untuk ruangan khusus itu ya wimbubu itu sendiri rumah bulat itu sendiri namun karena seperti tadi yang saya bilang bahwa karena sudah mungkin kesini jamannya makin berubah jadi rumah bulat itu dihilangkan akhirnya kami yang pertahanan ini kewalahan bagaimana caranya untuk kami bisa menyimpan bahan makanan pangan yang ada untuk bisa bertahan lama dan kami bisa memakan kapanpun hmm diwajikan harus rumah sehat harus rumah yang artinya memenuhi standar pemerintah yang membuat kami kesulitan disitu harus tembok lah gitu-gitu ya iya sebelah ya kalau lumbung yang tadi mama pun bilang itu bahannya berarti dari bambu kayu alang-alang ilalang ah ilalang berarti apa kebiasaan fermentasi itu emang udah ada dari dulu ya mama pun ya bukan berdasarkan eksperimen baru iya sebenarnya sudah dari dulu hmm itu termasuk ini juga apa daging-dagingan iya termasuk daging juga di fermentasi sayur kalau untuk buah-buahan kami juga baru eksperimen untuk menyimpannya dengan cara membuat wine membuat sirup membuat selai itu kami mencoba buah yang ada untuk bisa menyimpan ini maupun menu favorit anak-anak di sana tuh apa sih yang akhirnya jadi suka makanan jadi mereka jadi suka makanan lokal gitu sebenarnya makin kesini anak-anak malah lebih suka pangan lokal karena kami bisa membuat dengan berbagai beragam rasa jadi mereka sangat-sangat suka apa tuh menu favoritnya mama sebenarnya disini untuk menu favoritnya tidak ada karena kami juga berkotokan pada musim musim apa sekarang seperti ini bener-bener ini bener-bener beragam banget ya menu yang diganti terus wah di kalau di lakot sendiri ada PMT setiap minggu dan PMT itu kami buat memakai pangan lokal dan anak-anak sangat suka sekali apa itu PMT apa Bagaimana kak PMT itu apa kak pekanan tambahan program semacam program 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 pemerintah atau lakot dari lakot sendiri untuk anak-anak terlihat di lakot sekitar 200-an orang itu setiap minggu kami pasti mereka asupan gisi tapi sebenarnya kami juga berusaha untuk memperkenalkan ke anak-anak yang lebih yang umur paut bahkan supaya mereka lebih juga dengan makanan itu sendiri keren keren kita juga ada sih makanan tambahan gitu kan dari puskesmas ruang hijau biskuit biskuit kemasan bisa keren banget eh tapi aku penasaran deh eh mau fermentasinya tuh pakai pakai apa hahaha biar bisa kita coba kemarin-kemarin ada di menu nanti apa buku resep buku resep ya semoga ya dua bulan ke depan buku resepnya sudah ada jadi bisa hahaha kalau kalau sayur dan sambal sebenarnya fermentasinya lebih ke menggunakan garam dan juga kalau untuk sambal itu garam dan jeruk nipisnya air jeruk nipisnya wow wow anji untuk sayur itu kami fermentasinya lebih ke garam menggunakan garam nah nanti tuh disimpan nggak di kulkas gitu nggak sih moment hahaha 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 di sini kalau untuk sambal penyimpanannya pakai bambu hahaha iya iya simpan di bambu hahaha hahaha kalau untuk sayur itu disimpan di tempat yang memang tidak yang tidak yang kedap udara seperti itu jadi bisa bertahan lama memang sih itu kalau dulu untuk sayur mangkuknya dari tanah mama atau atau gimana bagaimana kak untuk menyimpan apa makanan-makanan cair gitu sebelum itu pakai apa semacam gentong tanah atau atau gimana mama sebenarnya di sini pakai bambu oh oh tetap di bambu ya iya menarik banget ya iya di sini kalau untuk bahan makanan yang kering itu simpannya di rumah bulat itu kalau untuk umbi-umbian itu mereka simpannya di dalam tanah itu bisa bertahan bahkan sampai 4-5 bulan benar-benar itu dibungkus dulu atau gimana langsung tidak tanahnya di gali tanah dibuat lubang terus masukkan ubi terus kubur lagi dengan tanah yang itu enggak segampang gitu ya enggak tumbuh enggak enggak tumbuh enggak tapi tidak tumbuh kak karena bukan musimnya ya sebelum ditimbun pakai tanah mereka enggak memakai abu dapur itu oh biar biar enggak ini enggak tumbuh pasti enggak hidup mama aku pengen nanya ini apa suhu-suhu di molo tuh berapa sih kisaran dan dia ada ketinggian berapa gitu mungkin bisa kita coba di karena sama ya kalau sama bisa bikin food lab juga gitu kalau suhu di molo untuk beberapa tahun ini ini sudah sampai 36 derajat mirip panas banget untuk 2-3 tahun belakang ini memang sangat panas kak tapi kalau ketika musim hujan musim dingin bisa turun sampai delapan wah di sini enggak sih ekstrim ya iya sih enggak selesai delapan gitu ya tapi dia tetap penggunungan sih ya oh iya cuma kalinya 36 hmm kita bisa tuh bikin ini sawernya iya ini aneh kalau apa sih hujan curah hujannya tinggi juga ya kak berarti di sana curah hujannya tinggi juga kak di sini tapi sudah 2 sudah 3 tahun ini memang curah hujannya sudah kurang sudah kurang tidak seperti biasanya kalau di sini biasanya musim kemarau itu dari bulan September Oktober November tapi belakangan ini bahkan sampai Desember itu masih musim kemarau kemarau panjang ini kemarau panjang kalau kemarau gitu susah air enggak? kalau kemarau di sini memang kesulitan air di sini kesulitan air mirip cuma itu tanahnya berarti subur banget ya bedanya itu aja kak ya di sini kesulitan air tapi tumbuhannya hijau semua nah itu itu dia beda gitu tanahnya ibu sakit ya iya tanahnya subur banget ya berarti kak tanahnya ya tanahnya lumayan subur iya maaf sayang sekali kalau memang kita tidak fungsikan tanah yang subur ini untuk menjadi kebutuhan untuk kehidupan kita betul 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 berarti program lakuat dengan food labnya akan banyak berarti kak ya kedepannya semoga kak maaf pun juga sibuk banget dong berarti ya tidak juga kak paling sibuk mengurus rumah atau berekskrimen seperti itu saja ya ya dinamik duonya Diki sama eksperimen itu berarti udah gak dianggap kesibukan gak? kegembiraan karena udah gak kerasa bagian dari keseharian 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 cakep banget ya karena aku tuh sering mendengar Diki tuh bilang ee banyak kasus stunting ya ternyata di sana kak kak nanya ke tangan lokal ya bicara soal stunting kak ya itu seperti apa ya maksudnya entah entahlah kak bagaimana cara bekerjanya karena kalau menurut saya kalau stunting mungkin karena faktor karena pemahaman ibu-ibu yang hamil mungkin karena kurangnya sosialisasi atau air bersih tapi kalau makanan soal makanan kalau stunting karena asupan gisinya itu kalau menurut saya masih saya belum yakin itu karena disini makanannya sangat sangat beragam sekali kak tinggal bagaimana caranya kita mengolah itu untuk menjadi makanan yang enak untuk pertumbuhan itu jadi kalau untuk bicara bicara stunting itu sebaiknya kita melihat kembali ke pangan lokal tapi bukan berarti kita hanya menganjurkan untuk harus menanam pangan lokal tapi kita juga harus mengedukasi itu untuk bagaimana caranya mereka bisa oh mungkin sayur ini dengan ini jadi makanan yang enak bisa bisa dilihat mungkin nilai gisinya seperti ini jadi karena itu saja sebenarnya itu saja yang menjadi menjadi kendala untuk kami karena sejauh ini beragam sekali sekali pangan yang ada tapi kami belum tahu apakah nilai gisinya berapa bagaimana kolaborasi yang ini dengan yang ini untuk menjadi asupan gisinya seperti itu iya betul itu memang pengetahuan yang apa ya kita tuh sering sekali gak paham gitu yang mana karbohidrat yang mana protein mana yang mengandung zat besi mana mengandung lemak itu tuh aku juga sebetulnya sebelum punya anak itu gak paham sama sekali gak tahu terus baru punya anak baru cari tahu oh anak tuh butuhnya lemak protein ini 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 terus baru kemudian masak terus sama ini sih kadang tuh ada program-program pemerintah yang dia tuh ngasih ini loh kayak apa sih makanan-makanan cepat saji yang bubur-bubur pamina atau sun gitu ya yang tinggal seduh dan segala macem itu tuh gede banget kan ini promosinya gitu belum kita lihat di tv atau bahkan program puskesmas aja itu begitu gitu menganjurkannya tuh makanan-makanan seduh itu gitu jadi aku julak bayang sih gimana dilemanya jadi ibu-ibu ya di berhadapan dengan kapital kata kan lah industri pangan dan juga ke minimnya pengetahuan kita tentang itu komponen-komponen gizi di dalam makanan gitu makanya aku rasa penting banget sih lakoat memulai ini itu kan juga sebenarnya jadi pusat pengetahuan ya karbohidrat tuh apa aja gitu jadi ada jagung bose ada berapa macam jagung ubi-umbian dan segala macem gitu jadi jadi pusat jadi rujukan orang kalau mau paham panganan lokal terus kandungan gizi dan segala macem gue tau itu keren banget sih lakoat tuh bisa jadi rujukan gimana seharusnya desa dengan tanahnya yang subur gitu juga bisa bisa berdaya dari dari materialnya sendiri dari tanahnya sendiri dari pakannya sendiri ya terutama nungguin kesadar sih seperti itu kayak gitu ya ketika kalau ngomongin makanan gizi di konteksnya kita tuh selalu apa bersimbungannya dengan makanan mahal murah kadang-kadang gitu jadi gini keju kadang keju gizi yang tinggi tuh keju susu 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 formula betul dilema ya kalau dilema kan ada dua pilihan ya jangan-jangan memang gak tau aja toh itu aja iya iya soalnya gede banget sih kekuatan yang dihadapi asli industri pangan tuh makanya ini kan sedang melawan arus ya sedang sedang berenang melawan arus gitu makanya keren banget Mama Fun Diki dan teman-teman disana dua mama ada mama siapa aja mah? ada mama Agus ada mama Meti dan juga ada teman-teman yang lain iya keren banget sih keren-keren keren sekali tapi makin kesini kami juga sebenarnya senang sekali untuk bereksperimen karena memang banyak memotivasi mama ke mama yang ada disini untuk mereka bisa seperti contoh mungkin kebanyakan singkong bagaimana caranya untuk bisa bikin singkong itu jadi makanan enak jadi kerupuk atau jadi apapun supaya anak-anak suka dan memang banyak mama-mama yang sudah terpapar dengan apa yang kami lakukan di Lekuat Kejawas keren banyak banyak yang merespon apa yang kami lakukan untuk mengenai pangan itu sendiri dan kami juga senang sekali bahwa tidak sia-sia kami melakukan itu memang sebenarnya kami cuman belum berpikir untuk punya produk dengan itu apa yang kami lakukan tapi bagaimana caranya kami membangun menumbuhkan kesadaran untuk teman-teman yang ada di sekitar menginspirasi bahkan untuk anak-anak sendiri supaya mereka tidak tidak terpapar lagi dengan seperti makanan-makanan instant karena menurut saya memang makanan instant itu sebenarnya baik juga tapi efeknya panjang betul efeknya panjangnya bagaimana sampai hari ini ada stunting karena mungkin terpengaruh juga dari situ kalau menurut saya kak iya betul berarti anggota Lekuat Kejawas itu sekarang banyak perempuan dan anak-anak ya? lebih banyak perempuan dan anak-anak keren keren sip ada lagi pandu atau Gia? kalau saya sih sepertinya gak sabar buat nunggu-buku resepnya iya pasti pasti beri gitu Gia ada iya cukup sih cukup ya oke terima kasih Mama Fun sudah mau bergabung hari ini dan berbagi soal kegiatan Lekuat dan juga pengetahuan yang sebenarnya ini sangat menginspirasi kami juga gitu karena disini juga pandu pandu tuh juga sedang dia kan punya toko roti gitu Mama dia punya toko roti dan dia sedang berusaha sekali untuk menggunakan apa sih pangalan lokal dari toko kuenya ini gitu jadi 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 sore yang indah buat pandu berginar jadi bikin semangat ya kita bikin foodtrap disini nanti bahkan kemarin kita tuh baru mengadakan acara kongres kepala desa terus karena terinspirasi dari postingan Lekuat bikin roti waluh terus saya juga kago bikin itu aja deh oh iya kemarin konferensi kami ini untuk konferensi kepala desa yang kami lakukan seminggu lalu pandu tuh bikin ini bikin roti dari waluh ya dari waluh dengan isinya tuh selai rosella iya 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 terima kasih mama jadi tentang pangan lokal sebenarnya kalau di Lekuat itu kami lebih-lebih cocok kalau pangan lokal itu diinovasi jadi makanan luar negeri itu sebenarnya lebih sangat enak sekali iya iya oh iya iya betul-betul dan lebih mudah diterima juga ya mama ya iya oke deh siap-siap mama nanti kita berhubungan lagi ya masih ada satu pekerjaan antara kita dan mama Von dan Diki siap-siap terima kasih banyak makasih banyak maupun sedang sharing sore selamat beristirahat selamat beristirahat selamat semua selamat untuk semuanya semuanya terima kasih banyak terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih